Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fakih Bihaki Salah satu konsultan dari Denatur Indonesia Pada video kali ini saya akan menjelaskan Mengenai penyakit sipilis Atau dikenal juga dengan penyakit Raja Singa Dan bagaimana cara pengobatannya secara herbal Penyakit sipilis atau yang lebih dikenal dengan Raja Singa Merupakan salah satu jenis penyakit menular seksual Yang disebabkan oleh adanya bakteri Sipilis ini biasanya akan ditandai dengan munculnya luka Yang tidak disadari penyebabnya pada bagian mulut, kelamin, hingga dubur Biasanya, luka yang muncul di area kelamin Justru tidak terasa sakit sehingga jarang disadari keberadaannya Walaupun begitu, dalam tahap ini Sipilis sudah bisa menular pada orang lain Jika tidak segera mendapatkan tindakan yang tepat Bisa menyebabkan kerusakan jantung, otak, dan organ lainnya Penyebab sipilis Penyakit sipilis disebabkan oleh adanya bakteri yang menginfeksi tubuh Dimana bakteri ini bisa menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sipilis tersebut Bukan itu saja, penyakit ini juga bisa menular dengan cara skin to skin Dengan luka yang dimiliki oleh penderita sipilis Sehingga, rentan menyebar pada orang yang senang bergontakan di pasangan Gejala sipilis Gejala yang akan dialami oleh pemilik sipilis Biasanya akan berbeda-beda Tergantung pada jenis sipilis mana yang dialami Jika sipilis primer Biasanya penderita akan memiliki luka Yang mana luka tersebut merupakan tempat bakteri masuk Sipilis sekunder Gejala yang ditimbulkan ialah Punculnya ruam Selanjutnya sipilis laten Biasanya akan menyebabkan penderita tidak merasakan gejala apapun Padahal bakteri telah berkembang biak dalam tubuhnya Kemudian jenis sipilis tersier Merupakan jenis sipilis yang sangat berbahaya Karena bisa menyebabkan kerusakan organ otak, syaraf, dan jantung dalam tubuh Anda Pengobatan sipilis Sebelum mendapatkan pengobatan yang tepat Ada baiknya Anda mendapatkan pemeriksaan secara intens Dari dokter hingga mendapatkan diagnosa yang pasti Pemeriksaan ini bisa berupa tes darah Dan pemeriksaan pada cairan luka Tes darah bertujuan untuk memeriksa Apakah tubuh memiliki antibody infeksi tersebut Atau tidak Sedangkan cairan luka untuk mengetahui keberadaan bakteri Jika sudah didapatkan diaplosis yang tepat Anda bisa mendapatkan penanganan yang tepat pula Pengobatan tentu akan lebih efektif jika Dilakukan pada saat sipilis belum parah Dan cukup mendapatkan obat antibiotik Selama menjalani pengobatan Sebaiknya tidak melakukan seks terlebih dahulu Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita Didak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan Berikut ini kami rekomendasikan Produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM Aman dikonsumsi Dan tanpa efek samping Produksi dari PT Denatur Indonesia Berikut adalah paket obatnya Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia Karena produk sudah terdaftar di BPOM Bersertifikat halal MUI Dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 Menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas Dan bermutu tinggi Itulah sedikit penjelasan mengenai penyakit dan pengobatannya Untuk Anda yang berminat dengan pengobatan dari Denatur Indonesia Anda bisa kunjungi langsung Yang alamatnya di Cilacap, Jawa Tengah Atau Anda bisa mengetahuinya di deskripsi pada video ini Ataupun Anda bisa membeli produk-produk kami di toko-toko online Atau Anda bisa langsung konsultasi dengan konsultan dari Denatur Melalui call center Denatur yang sudah ada pada deskripsi video ini Jumpa lagi di video saya yang berikutnya Dan salam sehat Denatur Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!